Halo semuanya kembali lagi di channel yang masih biasa-biasa by Axelwira 98 Apa kabar nih semuanya semoga selalu sehat-sehat baik gitu ya Dan semoga yang rezekinya lagi seret bisa dilancarkan terus ya temen-temen Oke, well temen-temen sebelum memulai videonya Gue ingin mengucapkan turut berduka cita atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan juga ketabahan ya temen-temen Jangan lupa kirimkan doa-doa kalian untuk mereka juga Dan juga jangan lupa, jangan mudah termakan oleh berita-berita hoax di luar sana Oke kalau udah kali ini gue akan membahas salah satu event lagi nih temen-temen Event lagi, event lagi, bosen gak tuh gitu ya Yaudah lah ya, mumpung dari kemarin bahas event Ya gak salahkan kita lanjut ke pembahasan event lagi Supaya kalian gak tertinggal dengan event-event yang ada di Harvest One Back to Nature ini Dan sesuai dengan judul, kita akan membahas salah satu bunga langka di Harvest One Back to Nature kali ini Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk yang baru mampir ke channel ini Atau yang udah sering mampir tapi belum di subscribe Hayu, subscribe hayu gitu ya Kalau udah siap, tarik sis Let's check it out and let's begin Well temen-temen, event ini bakal terjadi pada saat winter atau musim dingin aja ya Dan event ini gak ada ketentuan bakal terjadi di tanggal berapanya Jadi gak pasti, intinya itu pada musim dingin dan saat turunnya salju Untuk syaratnya gak ada suatu hal yang spesifik gitu ya Jadi event ini dimulai ketika kalian mau masuki musim dingin Setelah itu kalian coba ajak bicara kepada Ellen ya Buat yang gak tau Ellen, Ellen itu neneknya Ellie dan juga Stu ya Untuk nemuin Ellen, ya kalian tuh harus ke rumahnya ya Yang ada di samping rumahnya wali kota Karena tidak mungkin kalian akan menemukan nenek Ellen di inn Terus mabok-mabokkan ya Emangnya si kepala blaster gitu Kan tidak mungkin gak nenek Ellen disana Oke, balik lagi ke bahasan Jadi kalian itu harus ajak bicara kepada nenek Ellen sampai dua kali ya Ya kayak biasa Dan oh iya, untuk saat bicara ini kalian gak butuh cuaca saat salju turun ya Jadi saat cuaca cerah di winter juga bisa gitu Nah, nenek Ellen akan bicara seperti ini So, lalu apa nih yang harus kita lakukan selanjutnya? Well, bunga kebahagiaan itu bukan bunga yang bisa kita tanam di perkebunan ya Kan kita gak bisa nanam di saat winter gitu ya Jadi yang harus kita lakukan sesaat setelah bicara kepada nenek Edah buset, bukan nenek yang itu Waduh, sorry nih ya temen-temen Editornya mau ngeprankin ya Raco kali Oke, baiklah Balik lagi kita ke laptop Balik lagi ke pembahasan ya Setelah kita berinteraksi dengan neneknya Ellie ini Kalian bisa datang ke puncak Mother Hill ya Tapi ingat, kalian datang ke puncak Mother Hillnya itu Wajib saat salju turun atau hujan salju ya Bukan cuaca cerah Dan waktunya ialah setelah pukul 6pm Jadi selagi kalian menunggu 6pm Kalian bisa goda-godain cewek desa Atau mancing Atau bahkan tidur-tiduran gak jelas ya Terserah bay Monggo Nah, setelah pukul 6pm Kalian bisa naik ke puncak Mother Hill ya Di sana bakal ada scene tentang bunga putih Atau bunga kebahagiaan yang dibicarakan oleh nenek Ellen Setelah scene ini Kalian akan secara otomatis akan berada di keesokan harinya ya Tiba-tiba lagi nih Tiba-tiba mulu gitu ya Tiba-tiba kita ada di rumah kita ya pada keesokan harinya Dan jadi bunga itu gak bisa dibawa pulang Apalagi dijual Tidak mungkin gitu ya Nah, jadi setelah kalian terbangun di keesokan harinya Kalian bisa bicarakan tentang bunga kebahagiaan itu Ke siapa nih Hayo Yang jelas bukan bicarain ke Greg ya Ngapain juga kan bicarain ke Greg Yang ada nanti dijadiin umpan untuk mancing gitu ya Kan keberadannya juga gak jelas Greg ini ya Dia itu siapa gitu Oke, lupakan ya Jadi kalian bisa bicarakan ke Basil Bapak ke Mary gitu ya Dan nanti Basil akan berkata seperti ini Setelah bicara ke Basil Kalian bisa lanjut ke rumah tetangganya Yaitu si nenek Ellen tadi Dan nanti nenek Ellen akan berkata Kasian ya Padahal nenek Ellen ini pengen lihat bunga itu sebelum dia meninggoy gitu ya Tapi ya gak apa-apa Intinya dia dapet cerita real ya Soal bunga itu bukan dapet cerita hoax ya Atau cuman dongeng belaka Sayang sekali juga Kita juga gak bisa ambilin bunganya itu Dan memang pada dasarnya Kita juga bisa melihat bunga itu cuma sekali ya Gak percaya Mari kita ke gunung lagi Nah gak ada kan Eh buset masih gak percaya bos Ayo nih kita turun lagi ya Dan kita coba naik lagi Nah lihat tuh Gak ada kan Jadi bunga itu hanya bisa dilihat sekali saja Nah temen-temen itu dia Salah satu event yang bisa kalian temukan pada saat winter Atau di musim dingin ya Jadi kalian udah pernah ketemu dengan event ini belum Kalau belum bisa dicoba gitu ya Dan itulah sedikit penjelasan gue pada video kali ini Semoga menghibur dan bisa memberikan informasi yang informatif gitu ya Dan terima kasih selalu untuk temen-temen yang selalu support channel ini Dan memberikan komentar-komentar terbaiknya Dan untuk temen-temen yang mau support gue Dan menunjukkan supportnya Kalian bisa klik link ini ya Untuk yang mau aja gitu Gak maksa ya temen-temen Oke terima kasih guys Well jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe ya Supaya channel ini bisa terus berkembang Dan oke see you next video and Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax